Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial lengkap Cara mengetahui nama kita di kontak WhatsApp orang lain Nah buat teman-teman yang mungkin kepo ya tentang kontak kita itu dinamai apa oleh teman kita atau bahkan saudara kita Nah nantinya teman-teman di video ini ya saya akan bagikan untuk cara kita bisa mengetahuinya Untuk kontak kita itu dinamai apa ya teman jadi seperti itu Nah bagaimana caranya disini tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita praktekan Oke disini untuk langkah pertama kita lihat dulu ya teman-teman untuk kontak kita ya Untuk profil kita di akun WhatsApp kita seperti ini ya teman-teman Nah ini dia ini adalah profil akun WhatsApp saya ya Dan ini untuk akun WhatsApp saya ini saya namai Tutorin ya teman-teman jadi seperti itu Nah selanjutnya teman-teman untuk cara mengetahuinya disini caranya itu cukup gampang sekali ya Kita keluar dulu dari aplikasi WhatsApp ini Seperti itu Kemudian langkah kedua silahkan teman-teman buka saja Playstore di HPnya ya Karena disini itu kita memerlukan aplikasi tambahan teman-teman ya Silahkan teman-teman cari saja untuk aplikasinya itu bernama GetContact teman-teman ya Nah ini dia untuk aplikasinya ini linknya link aplikasinya itu juga saya sertakan di kolom deskripsi Jadi teman-teman bisa langsung buka saja ya untuk linknya untuk nantinya itu di download seperti itu Karena disini sudah saya berhasil mendownloadnya langsung saja ya teman-teman kita setting saja untuk aplikasinya Kita buka ya kita keluar dulu dari Playstore Kemudian kita buka saja untuk aplikasi GetContact ini teman-teman ya Kita buka dulu ya untuk nantinya itu kita bisa tahu kontak kita itu dinamai apa oleh WhatsApp orang lain ya teman-teman jadi seperti itu Nah kemudian setelah muncul seperti ini ya teman-teman disini langsung saja kita pilih setuju dan lanjutkan yang ke bawah Seperti itu lalu kita pilih lanjutkan seperti ini Disini kita pilih saja batal tidak apa-apa ya teman-teman seperti itu Nah ini dia teman-teman disini kita langsung disuruh untuk masuk atau mendaftar akun GetContact kita ya Silahkan teman-teman pilih saja ya mungkin akun Google saja kita pilih saja yang login dengan Google seperti itu Lalu disini kita pilih saja untuk akun Google yang ingin kita gunakan sebagai akun GetContact kita Kita pilih saja seperti ini teman-teman ya Nah disini langsung muncul ya teman-teman untuk pop up GetContact Premium Karena disini kita tidak ingin langganan kita klik S saja yang ada di kanan atas seperti ini teman-teman ya Disini kita pilih saja batal seperti itu Ini mulai secara otomatis kita klik OK saja ya teman-teman kita setting dulu Untuk mulai otomatis dari aplikasi GetContact ini ya Lalu kita aktifkan saja untuk GetContact yang ini seperti itu teman-teman ya Setelah aktif seperti ini kita kembali lagi seperti itu Nah ini dia teman-teman disini kita sudah berhasil ya untuk membuat akun GetContact ini Disini karena untuk akun saya itu sudah memiliki akun ya teman-teman Jadi saya itu tidak harus memverifikasi nomor HP saya Namun apabila teman-teman itu belum memiliki akun Biasanya itu akan disuruh untuk meverifikasi akun GetContactnya ya Menggunakan aplikasi WhatsApp seperti itu Silahkan verifikasi dulu ya teman-teman dengan aplikasi WhatsAppnya Nah setelah berhasil kita buat akun dan ada di brandnya dari aplikasi GetContact ini Untuk cara melihatnya ya teman-teman ya caranya itu cukup simple sekali Disini kita klik saja lainnya yang ini ya teman-teman yang bawah kita klik saja seperti itu Lalu kita bisa melihatnya teman-teman ya untuk profil kita yang paling atas Ini saya contohkan yang sama ulana ya Disini langsung saja kita klik saja profil kita seperti ini Kita tunggu Nah ini dia teman-teman disini itu biasanya adalah kumpulan nama yang disimpan oleh teman kita ya teman Di kontak WhatsAppnya Karena disini untuk nomor HP saya itu adalah nomor akun channel ini ya teman Jadi tidak banyak yang memiliki nomor ini Jadi disini untuk namanya itu hanya begini saja ya teman Ada Asep, ada Oto, ada MBWA jadi seperti itu Nah apabila punya teman-teman itu ada banyak sekali kontaknya Kontak WhatsAppnya gitu ya Sudah dipastikan disini itu kita bisa tahu Untuk nama kita itu di kontak WhatsApp lain ya teman-teman Jadi caranya seperti itu Oke teman-teman cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Ciao 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 Ciao